Intro Perlu kami sampaikan bahwa seluruh vaksin apapun jenisnya baik untuk keperluan dosis 1, 2 maupun booster atau vaksin dosis ketiga ialah sama efektifnya masyarakat dimohon untuk tidak memilih-milih jenis vaksin untuk disuntikkan karena pada prinsipnya sebelum vaksin disuntikkan telah banyak tahapan dalam proses panjang yang dilalui untuk pengembangan vaksin yang semata-mata dilakukan untuk menjamin efektifitasnya Kedepan, Badan POM dengan seluruh UPT di daerah akan terus mengawal dan memantau implementasi vaksinasi booster yang mencakup kelayakan vaksin rantai dingin, tanggal kadar luar se dan akan melakukan sampling untuk memastikan aspek mutu, keamanan, dan khasiatnya selamat menikmati Terima kasih telah menonton!